Oke ya teman-teman, jadi saya akan menunjukkan ya cara simple ya Merakit power amplifier yang mungkin berdaya yang tidak terlalu besar Sedang ya cukup dengan bahan-bahan yang mudah sekali didapat di pasaran Karena saya sebelumnya kan sudah pernah ya menunjukkan Tapi mungkin apa istilahnya itu kok banyak sekali kit yang dipakai ya Di sini akan saya tunjukkan agar supaya simple gitu ya Dan bahannya juga simple Dan pertama saya menggunakan yaitu adalah driver ya Ini driver OCL 150W Yang pakai transistor finalnya pakai jengkolan ya Nah seperti ini Ini yang juga sudah biasa saya pakai Dan ini adalah untuk inputnya kabelnya Ini banyak dulu nanti kita akan setujukan proses perakitannya ya seperti apa Ya ini adalah DL Anu Diver GM ya Finalnya pakai jengkolan ya teman-teman Nah terus trafo yang saya gunakan yaitu trafo 3A Kalau sebelumnya saya pakai trafo 5A sekarang sekiliran pakai 3A Kira-kira bagaimana ya hasilnya kalau pakai 3A Ya bisa mungkin tenaganya yang kurang ya teman-teman Nah 3A merk Wijoyo tapi kecil Terus juga saya tunjukkan cara pasang Untuk model bluetooth Nah merk audio konsol Ini apa ya saya gunakan untuk percontohan aja Proses pemasangannya teman-teman Boleh terserah mau pilih merk apa Terserah teman-teman ya Terus PSU nya saya menggunakan PSU rakitan Yaitu Epsilon Ukuran 63V 10.000 mikro Saya sarankan teman-teman perhatikan Jangan di mikronya aja ya Tapi untuk dari tegangan ya Tegangan 63V itu Kapasitas maksimum Elko ini tidak bisa disuppet dengan 70V Maka nanti dia akan bocor Bisa meledak ya Idealnya berapa sih sebenarnya Idealnya itu kalau ini full Berkualitas bagus Sebenarnya 45V itu gak apa-apa Meskipun nanti kalau disarankan Kan dua kali lipat ya Tegangannya teman-teman ya Tapi itu untuk 32V sampai 40V Kemungkinan bukan kemungkinan Insya Allah ini aman ya teman-teman Untuk diodanya Saya menggunakan dioda sisir Yaitu kapasitas 25V ya 25A ya 25A Nah ya Saya akan tunjukkan prosesnya Simple banget ya Terus ini Biasanya saya gunakan Gunakan untuk kontrol Nah dan ini nanti tidak saya pakai lagi Menakan saya gimana prosesnya Jadi tun kontrol ini Saya menggunakan tun kontrol dari GM Yang sudah ikut dengan filter sub Middle-nya gak ada ya Ini tuh gaknya filter sub over Jadi middle-nya gak ada Cuma bass, treble, volume, sama sub ya Nah Ini volumomic Apekan aja Karena disini tidak ada jalur sama sekali Nah ini adalah salah satu Ya juga cukup keren Sudah bagus Nah untuk tegangan maksimal Disini kan 25A Nah kita memanfaatkan PSU utama aja Bisa gak Ya gak apa-apa Karena disini Dikasih 25V Aman teman-teman Gak ada masalah Jadi teman-teman gak perlu khawatir Jadi teman-teman nanti akan saya tunjukkan Jika teman-teman takut Teman-teman bisa Ini kan sudah ada ya 2K2 ya Sudah ada ya Teman-teman Kalau misalkan takut ya Teman-teman bisa kasih Yaitu Apa ya Resistor 3K7 3K3 Sorry 3K3 Ini ganti Ini kan 2K2 Paralel ya Sebenarnya agar sebuah lebih kuat Gitu aja teman-teman Jadi ini dikasih 25V aman Tapi teman-teman Kalau mau Misalkan pakai 32V Teman-teman bisa ganti dengan 3K3 yang 2W 3K3 2W Saya ulangi 3K3 yang 2W Ini dilepas Dikasih keduanya 1,2 Yang 2W Yang 2W Inget ya Yang 2W Nanti Ini diikutkan PSU utama Gak apa-apa Nanti akan saya tunjukkan prosesnya Proses cara pemasangannya Seperti apa ya teman-teman Oke ini bahan-bahannya Simple banget Jadi teman-teman Gak perlu bingung Jadi ini lebih mudah Tanpa Bok dulu Jadi teman-teman bisa aplikasikan Nanti boknya Pakai bok kayu Maupun bok black Terserah teman-teman Atau bok kardus Juga gak ada masalah ya Seperti ini Apaan kira-kira teman-teman Oke yang langsung Saya tunjukkan Secara proses perakitannya Jadi ini giliran Proses perakitannya Sebenarnya Kalau saya pakai Tune Control Itu kan kemarin Pernah pakai ini ya Ini adalah regulator Sebagai penurun tegangan Dan juga Sebagai penutupan Penitabil tegangan Ini bisa saya katakan Adalah Ano regulator Big ya Jadi bisa dipakai Untuk borongan Karena disini Penguat Ano ya Penguat tegangannya Itu Yaitu Menggunakan TP31 dan TP32 Ini sebagai Penguatnya Terus penurun tegangan Yaitu menggunakan Dode zener Dode zener Dode zener ini Sebagai penurun tegangan Yaitu 15 volt Tergantung pada Dode zener ini Kalau mau dikasih 12 volt Untuk outputnya 12 volt Kayak ini Saya tidak akan Menggunakan ini Ya Karena tegangan Ekstranya itu Kan non CT ya Nah Ini non CT Nah ini Saya gunakan Nanti untuk Modul Bluetooth Teman-teman bisa Lihat ya Untuk Proses pemasangan Dari Dode Teman-teman bisa Lihat Dode ini Di paling ujung Ini ada Lingkaran Warna silver Dan ini Dalu hitam Warna silver Itu plusnya Nanti plusnya Itu Teman-teman Solder pada Elko Elko yang bagian Kaki plus Seperti ini Nah Teman-teman bisa Lihat Ini Bagian plus Nah Bagian plus Terus Yang satunya Negatif Ini negatif Sambung ke Ground Negatifnya Sambung ke 0 CT Atau Ground Ini adalah 0 Non CT Seperti ini Nah Ini saya Ambil yang 9V Tapi Kalau teman-teman Mau 12V Misalkan Model Bluetooth Lihat dulu Model Bluetooth Nanti Jumlah berapa Kalau saya Idealnya 9V 9V Tidak perlu Pakai TIP 7809 Tidak ada masalah Karena Di Modul Bluetooth Sudah ada Regulator 7805 Jadi nanti Dia akan Diturunkan Lagi menjadi 5V Sebenarnya Tegangannya Untuk Modul Bluetooth 5V Yang saya Beli Itu 5V Jadi Saya Menggunakan Yang 9V Ini khusus Untuk Bluetooth Untuk Kipas Kalau Untuk Kipas Teman-teman Bisa Bikin PSU Jadi Jangan Diikutkan Sama Modul Bluetooth Teman-teman Bisa Ambilkan Dari 0 Ke 12V Tentu Pakai Ilco Dan Diodal Satu Lagi Seperti Ini Jadi Teman-teman Bisa Lihat Oke Ini Jadi Teman-teman Bisa Contek Seperti Ini Ada Masalah Ini Untuk Modul Bluetooth 9V Terus Lanjut Yaitu Adalah Untuk Bagian Tune Control Seperti Yang Kita Jelaskan Tadi Nah Ini Ada Tune Control Memang Tune Tune Sudah Jelaskan Disini Memang Sebenarnya Ini Adalah Sebagai Penguat Ini Menggunakan Resistor 2K2 Sebenarnya Tegangan Yang Masuk Kurang Lebih Sekitar 9V 12V Masuk Masih Ada Yang 5V Jadi Ini Teman-teman Kalau Mau Dikasih 32V Nanti Ganti Resistor Ganti 3K3 3K3 Yang 2W Tapi Jangan Yang Setengah Yang 2W Anget Nanti Anget Pasti Jadi Disini Ini Kalau Tune Control Ini Menggunakan Simetris Teman-teman Jadi PSU Simetris Minimal Aja Disini 18 25V Memang Kalau Untuk 12V Bisa Tapi Kalau Kurang Tegangan Maka Ini Tidak Akan Bisa Bekerja Maksimum Jadi Teman-teman Bisa Kasih 18 Atau 25V Nah Nanti PSU Ini Akan Saya Suplay Yaitu Menggunakan PSU Utama Jadi Jadi PSU Utama Ini Saya Gunakan Untuk Supply Power Dan Juga Sekaligus Dune Control Sesimpel Itu Aja Sebenarnya Teman-teman Jadi Nanti Saya Tunjukkan Juga Oke Langkah Pertama Sebelumnya Saya Akan Tunjukkan Dulu Ini Ini Adalah Power Power 150 Watt OCL Jadi Basic Mungkin Bukan Mula Jadi Ini Saya Sudah Tahu Ini Sampai Tidak Kelihatan Jadi Teman-teman Ada Tiga Kabel Kabel Warna Merah Warna Hijau Warna Hitam Warna Biru Merah Dan Hitam Yang Hitam Saya Gunakan Bagian Negatif Merah Positif Jadi Yang Warna Birunya Itu Bagian Dari CT Teman-teman Jadi Saya Hanya Tinggal Pasang Gini Aja Saya Pasang Seperti Ini Pasang Seperti Ini Aja Sebenarnya Ini Jangan Sampai Salah Pasang Seperti Ini Aja Jangan Sampai Lina Ini Seperti Ini Terus Satunya Lagi Seperti Seperti Ini Aja Dan Seperti Ini Sudah Selesai Jadi Prosesnya Memang Sesimpel Itu Ini Ada Untuk Tegangan Tegangan Pada Power Sesimpel Ini Sebenarnya Mungkin Ini Bukan Untuk Pemula Banget Teman Bisa Simak Aja Proses Simpel Kita Lihat Merah Itu Untuk BDC Plus Sama Hitam BDC Min Oh Ya Ini Saya Ingatkan Bahwa Pano Untuk Power Ini Maksimum Cuma 25 V Tapi Kalau Teman Dikasih 32 Itu Dia Agak Pertahan Lama Mungkin Pertahan Cuma 5 Setelah Itu Mati Jadi Maksimal 25 22 22 22 Tapi Trafo 22 Volt Enggak Ada Kalau Trafo Seperti Ada Seperti Ini Untuk Bagian Proses Dari PSU Terus Untuk Jangan Lupa Untuk PSU Yang Ketun Kontrol Ya Saya Juga Ikutkan Ini Jadi Saya Tidak Perlu Bikin PSU Lagi Jadi Hanya Tinggal Pasang Aja Warna Merah Plus Warna Hitam Ini Bagian Negatif Disini Jadi Saya Pasang Di Bawahnya Aja Disini Disini Aja Saya Sudah Disini Gitu Aja Jadi Teman-teman Bisa Lihat Saya Sudah Dulu Nah Oke Ini Adalah Prosesnya Seperti Ini Jadi Memang Simple Jadi Saya Berdekat Dulu Jadi Untuk Bagian Dari Tegangan Dari Tune Kontrol Itu Saya Ikutkan Ke PSU Utama Bahwa Tune Kontrol GM Ini Tipe GM 2436 Jadi Ini Memang Simetris Jadi Saya Ambilkan Dari Apakah Aman Aman Teman Karena Dari Tadi Sebenarnya Dari Kemarin Saya Mau Mengatakan Tapi Kalau Kemarin Konten Saya Memang Basic Untuk Pemula Jadi Kalau Untuk Dikasih Tegangan Utama Takutnya Teman-teman Ngikutin Saya Nanti Takutnya Teman-teman Nanti Apa Ya Khawatir Ya Ini Saya Tunjukkan Buktikan Apakah Aman Atau Enggak Jadi Teman-teman Bisa Lihat Saya Jamin Sel 32V Ini Kan Ada Resistor Kan 2 Ini Dipara Ini Teman-teman Bisa Ganti Ukuran 3K3 3K3 Yang 2W Nanti Panas Tapi Panas 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 Anget Itu Wajar Jadi Karena Ada Tekanan Dari Tegangan Dari PSU Utama Masuk Kesini Jadi Dia Anget Itu Wajar Jadi Teman-teman Tidak Perlu Khawatir Itu Ya Oke Sampai Sini Sudah Selesai Jika Teman-teman Mungkin Saya Punya Tone Control Tapi Tegangannya Itu Asimetris Atau Non-simetris Nah Gimana Caranya Teman-teman Bisa Ambil Yang Plus Sama Yang Ground Nah Masalahnya Itu Berapa 12V Nah Jika 12V Teman-teman Tegangan Utama Disini Misalkan 25V Kasih Yaitu 2K2 2K2 Yang Satu 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 Bagian Yang Plus Nah Itu Tone Control Tapi Kalau Teman-teman Menggunakan Galaxy Ya Jebol Nanti Galaxy Biasanya Pancet Di 12V Mentok Tinggi Tinggi Nanti Akan Mati Harus Menggunakan TP 7812 Atau Langsung Aja 7812 Untuk Bagian Input Dari TP 780 E 7812 Itu Kasih Resistor 2K2 Itu Gak Ada Masalah Sampai Sini Nah Ini Seperti Ini Nah Ini Sesimpel Ini Sebenarnya Terus Ini Tinggal Bagian Dari Output Ini Input Ini Input Pada Tune Control Ini Adalah Output Pada Tune Control Jadi Ini Saya Langsung Saya Sambung Gini Aja Jadi Saya Sambung Nanti Tertujuh Nya Tuh Input Pada Power Ini Saya Sambung Aja Dulu Nah Ini Sudah Saya Sambung Jadi Sebenarnya Adalah Output Ya Ini Output Dari Tune Control Output Disini Nah Nah Output Terus Terkasih Kabel Head Usahakan Kabel Kabel Seperti Ini Jangan Kabel Yang Apa Yang Banyak Yang Putih Biasa Ini Bagus Untuk Biar Tidak Ada Dengungan Masuk Input Pada Power Masuk Pada Power Masuk Pada Power Nah Setelah Ini Sudah Selesai Cuma Hanya Tinggal Pasang Bluetooth Kanan Bluetooth Ini Kita Belakang Kanan Dulu Yang Penting Ini Kita Tes Dulu Ya Temen Nah Ini Tes Dulu Jadi Dites Kalau Misalkan Sudah Berfungsi Maka Kita Bisa Langsung Tambahkan Ke Bluetooth Nah Saya Akan Coba Menggunakan Sementara Saya Akan Coba Menggunakan Yang 18 Volt Ingat Ya Kalau Misalkan Driver Baru Misalkan Andaikan Temen Baru Itu Jangan Dikasih Yang CT 25 Dari Dari Kecil Untuk Dicoba Dulu Dirasa Sudah Cukup Baik Gak Ada Masalah Baru Dinaikkan Atau Dipindah Ke 25 Volt Nah Ingat Untuk Power Ini Maksimum Cuma 25 Volt Jadi Saya Sarankan Kasih 25 Volt Ini Saya Pakai Trafo 3 Amper Jadi Ini Dari PSO Ini Kan Ada Tulisan Sudah Ada AC Ini CT Kita Hanya Tinggal Pasang Ke Trafo Jadi Ini Saya Pasang Dulu Kesini Nah Oke Teman Teman Jadi Disini Sudah Saya Pasang Dari Semua Ini Sebelumnya Kan Dites Dulu Ini Untuk Speaker Ato Speaker Sudah Saya Pasang Jadi Ini Saya Coba Dulu Tanpa Bluetooth Teman Bisa Lihat Nanti Kira Kira Ada Suara Dengung Biar Teman Apa Ya Sek Biar Teman Istilahnya Udah Udah Pasti Udah Pasti Berhasil Jadi Kalau Teman Rakit Di rumah Udah Udah Ayem Jadi Kalau Misalkan Menggunakan Tegangan Dari PSO PSO Utama Aman Teman Teman Terbukti Aman Jadi Disini Saya Ulangi Ini 25V Ini Memang Dari Publik Itu Memang Kalau Dari Tulisan Kita Tidak Bisa 100% Bahwa Setidaknya Memang Dari Tulisannya 25V Kita Bisa Lihat Ini Adalah Sebagai Ini Adalah Sebagai Pengaman Atau Bukan Pengaman Penguat Dia Pakai Resistor Jadi Tekanan Dari Tegangan Dari PSU Kit Ini Diusahakan Dengan Resistor Ini Menurunkan Tegangan Dari Utama Tegangan DC Dari 25V Karena Dia Menggunakan 2K2 Itu Kayak Diturunkan Sampai 5V Atau Mungkin 10V Atau 7V Atau Mungkin 2V Nah Jadi Sebenarnya Mengasuk Komponen Ini Sebenarnya Itu Tidak 25V Itu Hanyalah 12V Sama 5V Ya Jadi Tidak Sampai 25V Jadi Teman Teman Tidak Usah Takut Ya Karena Disini Sudah Ada 2K2 Kalau Ini 2K2 Ini 1.4W Atau Setengah Watt Teman Teman Bisa Ganti Yang 1W Setengah Watt Jangan Setengah Watt Ya Itu Ada 1W Atau 2W Saya Sarankan Nanti Teman Teman Bisa Ganti Kasih T3K3 Kalau Misalkan Teman Menggunakan Jalur PSU Utama Itu Kasih 3K3 Yang 2W Untuk 32V Tapi Kalau Untuk 25V Kasih 3K3 Yang 2W Juga Gak 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 Masalah Ini Dilepas Satu Aja Satu Dua Maksudnya Gak Diparalel Ini kan Paralel Biar Ini Kalau Misalkan Anget Lebih Kuat Gak Gosong Ini Anget Nanti Tapi Gak Panas Anget Jadi Kalian Gak Perlu Kawatir Gak Terlalu Punganas Sampai Punganas Cuma Anget Nah Oke Jadi Ini Saya Coba Saya Akan Trafo 3A Jadi Temen Bisa Lihat Adakah Suara Dengungan Atau Enggak Nah Ini Lampu PSU Dan Menyala Jadi Ini Gak Ada Suara Dengungan Itu Speaker Itu Gak Ada Sama Sekali Senyap Sunyi Jadi Bersenyi Gak Ada Suara Deng Gak Ada Bersih Bersih Kalau Biasanya Kan Saya Menggunakan Ini Ya Tapi Tak Kasih Ketegangan Extra Nah Kenapa Ini Kalau Dikasih Tegangan Utama Dia Akan Terjadi Dengung Ya Karena Ada Perbedaan Tegangan Pada Masing-masing PSU Kalau Misalkan PSU Dibakai Untuk Power Itu Gak Beda Tegangan Gak Ada Masalah Meskipun Di Satu Tegangan Itu Gak Bapa Tapi Kalau Untuk Tunggah Itu Beda Lagi Atau Ada Yang Mengatakan Ini Ground Look Atau Apa Nah Kalau Saya Memang Ada Perbedaan Tegangan Jadi Yang Satu Tegangannya Dari PSU Tinggi Satu Lagi Beralih Ke Tunggoto Itu Semacam Tumpang Tindih Penjelasannya Agak Panjang Sebenarnya Itu Yang Sudah Saya Cari Tahu Dari Tak Lama Sudah Saya Praktikan Walaupun Di Akal Akali Sedikian Ruka Tapi Masih Ada Demungan Tapi Kecil Lebih Bagus Kalau Misalkan Mungkin Pakai Tegangan Terpisah Itu Sebenarnya Ini Tidak Ada Suara Demungan Sama Sekali Senyap Sunyi Padahal Itu Grounding Sistem Grounding Itu Belum Sempurna Karena Ini Belum Ada Block Sama Sekali Jadi Kita Saya Tunjukkan Ini Adalah Input Nanti Saya Saya Sentuh Kalian Bisa Dengar Dudut Ini Volumenya Saya Buka Dulu Buka selamat menikmati nah suaranya bersih teman teman ya jadi ini sudah sebenarnya sudah bisa dipakai langsung terus saya akan tunjukkan juga proses untuk pemasangan dari modul bluetooth ya jadi nah ini adalah modul bluetooth merk dari audio console ya ini sudah saya pasang ya untuk bagian kabel ketegangan dan ini adalah outputnya ya output nanti kita masuk ke input nah sebenarnya disini ada pilihan jika teman teman mau memanfaatkan AUC dari modul bluetooth ini kan ada AUC ya ini adalah AUC INS ya sebenarnya fungsinya sebenarnya kalau saya pribadi ya ini kan AUC ya jadi dari kabel cek RCA cek RCA ini nah ini dia akan melewati kesini kabel ini dia tidak akan tidak ke tune control dulu melainkan dari kabel ya ini kan kabel nah kita pasang masuk ke AUC IN ini AUC IN pada bluetooth terus outputnya itu baru masuk ke tune control pada IN input control jadi input control disini nah ini masuknya kesini sedangkan kabel ini misalkan dipotong dimasuknya kesini nah terus kenapa nggak sampai yang pertama gini kalau saya misalkan mau mengutar musik tanpa melalui bluetooth bluetooth jadi saya bisa saya harus mengaktifkan modul bluetooth pilih mode AUC maka dia akan tertutup jadi maksudnya itu saya tidak bisa menggunakan input melalui HP jadi harus melalui bluetooth juga ini harus hidup modul bluetoothnya nanti dalam posisi mode AUC gitu teman teman ya makanya itu saya tidak saya gunakan karena modul konsol ini dia jalurnya memang ke AUC IN pada saat kalau kita pilih modul bluetooth dia pada saat dihidupkan dia modulnya ke AUC nya lagi ya teman teman itu defaultnya ya seperti itu ya oke kita langsung pasang aja untuk modul bluetooth jadi saya menggunakan tegangan yaitu 9V dari tegangan ekstrasi ini ya teman teman jadi saya pasang terlebih dahulu ya teman teman ya ini adalah untuk bagian ground yuk jadi seperti ini nah seperti ini aja nah seperti ini ya nah ini udah selesai bagian tegangan pada modul bluetooth ya kita balik aja ke sini memang kabelnya ini agak sedikit kaku ya karena kabelnya kabelnya memang kabel kualitas bagus juga nah ini seperti ini terus pasang aja ke input ya input pada turn control ini kita pasang ya untuk bagian ground pada modul bluetooth bisa dilihat di belakangnya ya dimana disini kan ada pin-pin juga ntar ya saya zoom nah disini kan ada ground ya ground LR ini output ya atau pada modul bluetooth groundnya berada di tengah pin tengah jadi dipercaya pastikan kabel tengah ini adalah untuk ground ya jadi langsung sambung aja ke input gitu inputnya mana tadi nah ini saudara-saudara seperti ini maka hasilnya udah selesai ya teman ini sudah selesai jadi bagian ini sebenarnya sudah selesai sudah kita siap pakai ya nah kalau mau ditambah kipas seperti yang saya sebutkan tadi jelaskan bahwa nanti teman-teman bikin PSU kipas sendiri jangan diikutkan dengan modul bluetooth ya kasih indah biar tidak ada suara tongrol-tongrol gitu nah ini agak sedikit berantakan nah sebenarnya ini sudah selesai ya teman-teman jadi nah seperti ini jadi langkah selanjutnya hanya kita tinggal tas saja dulu jadi ini saya nyalakan dulu ke arus listrik ya nah ini seperti biasa kalau modul Bluetooth audio konsol dia ke auk ya mode defaultnya Coba kita mode radio ya Hai malu mode radio Coba kita volumenya saya besarnya mempersek teman-teman karena memang enggak ada antenanya jadi ini saya coba mode Bluetooth ya langsung coba saya putar pakai musik ya teman-teman jaraknya itu 5 meter ya Oh ya teman-teman ini sudah saya play musiknya ini kelihatan bergerak-bergerak Coba saya buka aja volumenya ini bass treble masih dalam keadaan kosong ini enggak ada balance nya ya jadi saya buka ya selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi ya teman-teman dari suaranya sudah berhasil teman-teman jadi nggak perlu khawatir lagi yang menggunakan turn control yang seperti yang saya pakai tipenya 2436 nanti saya taruh tipenya tuh nah yang apoknya di sini ada keterangannya 25 volt ini enggak panas ini karena 18 volt tapi kalau kalau di 25 dia anggap 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 ini enggak panas nggak begitu panas ya nah sebenernya tim kontrol ini mampu sampai di 32 32 volt tapi dengan catatan teman-teman nanti usahakan tegangan resistornya ini k2k2 ya ganti yang 3k3 yang 2 watt ya agar supaya itu apa ya tidak terlalu besar tegangan yang masuk ke meskipun tegangan yang masuk komponen ini sebenarnya 12 volt jadi itu saya sarankan untuk penggunaan nah untuk penggunaan awal kalau teman-teman pakai driver baru sebaiknya di tegangan rendah ya jadi saya sudah pernah menjelaskan ya bahwa pentingnya untuk menggunakan tegangan dari dulu pada saat driver itu masih baru itu berpengaruh pada driver jikalau misalkan terjadi istilahnya nggak tahu ya tiba-tiba baru kaget rusak langsung rusak nah itulah saya makanya menyarankan untuk dikasih di 18 volt ya untuk bagi basic-basic yang teman-teman yang mungkin masih pemula jadi saya sarankan seperti itu ya temen-temen nah musik sampel ini teman-teman caranya ya jadi sebenarnya enggak hanya tuh kontrol sebenarnya turbo bus ekotur bubas sorry ya apa itu namanya filter ya filter sawover yang menggunakan tegangan simetris itu kan juga sama ya bayangan cara untuk filter sawover harus menggunakan tegangan simetris USB beli tegangan simetris itu ya juga pasti pengeluarannya juga ada lagi ya teman-teman kalau misalkan diikutkan tegangan utama misalnya bisa ya dengan catatan ya tadi teman-teman mungkin dikasih resistor kalau kalau filter sawover itu kan apa ya kalau misalkan dikasih tegangan tinggi itu pasti mati ya isinya jadi perlu menggunakan 7812 juga tapi bisa dikitkan PS utama dengan catatan mungkin dikasih resistor 3k3 ya 2watt 2 ya bagian plus damang negatif mungkin saya rasa anu ya itu aja ya teman-temannya kurang lebihnya mungkin kedepan next saya akan kemas lagi yang lebih apa ya lebih seurut-urut mungkin ya jadi ini hanya cuma penambahan seperti kemarin aja yang pernah saya gunakan kalau biasanya menggunakan PSU ini PSU tambahan regulator jadi sekarang tidak perlu menggunakan PSU regulator diikutkan PSU utama udah langsung bisa ya oke teman-teman saya rasa itu aja sampai ketemu lagi di ja tekrar baru saja saya akan delayangin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton